Intro Video mesra Amanda dan Arya Saloka menedak tersebar di media sosial Diduga video tersebut dibuat saat diluar adegan syuting ikatan cinta Menurut penelusuran, pakaian yang Arya Saloka dan Amanda kenakan sama dalam episode ikatan cinta pada 7 April 2000 21 silam Arya Saloka dan Amanda Manopo yang sempat tergabung dalam satu sinetron jadi omongan hatinya Video kemesraan mereka berdua saat berada di mobil Warganet menduga jika keduanya terjadi perselingkuhan Tak hanya dipasangkan sebagai suami istri di dalam sinetron Amanda Manopo dan Arya Saloka pun sering dicuduh-cuduhkan oleh warganet Namun melihat video kemesraan tersebut Warganet justru menyoroti perasaan istri dari Arya Saloka yaitu Putriani Pasalnya, dalam video viral tersebut Arya Saloka tampak tengah mencium lengan Amanda Manopo dan terlihat begitu manja Video tersebut berhasil ditonton oleh 3 juta penonton Dalam video tersebut sejumlah warganet memberikan komentar dan mengasihi sosok Putriani Dan akibatnya hal ini menjadi dugaan awal Putriani yang seolah enggan suaminya bermain di sinetron ikatan cinta Karena Putriani pun sama sekali tak memberikan dukungan kepada sinetron Dan akibatnya dibintangi sang suami Melihat kehibuan video mesra Arya Saloka dan Amanda Manopo Warganet kembali menyoroti omongan Nikita Mirjani Yang menyebutkan pemeran aninin adalah cabe-cabean Ya, saat itu Amanda Manopo sempat disebut sebagai cabe-cabean oleh Nikita Mirjani Dalam sebuah unggahan story Dalam unggahannya Nikita bingung dan menyebut pilih siap putra menjalani hubungan dengan cabe-cabean Meski tidak menyebut nama, warganet tahu Kalau yang dimaksud cabe-cabean oleh Nikita adalah Amanda Manopo Selamat menikmati